What is up good people, balik lagi sama gue Ravita Kasana Di video kali ini gue bakalan review pomade Gatsby, yaitu Gatsby Pompador Style Styling Pomade Jadi Gatsby yang pengen gue review ini adalah pomade waterbase yang udah lama banget ada di Indonesia Tapi gue kayaknya baru beli sekitar 1 bulan yang lalu Dan ini gue udah pake selama ya sebulan itu, tapi karena masih jaman-jaman corona gini Jadi gue gak pake banyak, gue cuma pake segini nih baru segini, kayak baru dikit banget Karena ya jarang juga keluar kan, karena kan kita juga harus di rumah gitu, gak boleh keluar-keluar kayak orang-orang yang lain Pomade ini gue beli dengan harga sekitar Rp20.000-Rp30.000 di Alphamar, di Alphamidi, atau di Indomaret Terserah kalian mau belinya dimana, tapi gue pastiin disitu ada ya kalau selama persediaan masih ada Dan ini seperti kalian lihat, ini dia packagingnya plastik ya, kayak Gatsby-Gatsby yang jenis lainnya Yang kayak yang matte molder, yang kayak ya yang warna putih atau hitam lah, gue gak tau namanya Tapi nanti bisa gue taruh gambarnya disini ya Terus disini dia ada keterangannya, kayak spek-speknya gitu ya Aja spek ya Disini tuh dia mengklaim kalau dia tuh setting levelnya 5, holding levelnya 5, dan grease levelnya 3 Jadi masalah mengkilat-mengkilatnya dia tuh 3 dari 5 ya Untuk holdnya dia tinggi banget katanya, berarti dia maksimal ya, holdnya 5 Terus dia bilang, membentuk gaya rambut pompador dengan efek bervolume tinggi Gue sebenernya gak begitu, tau cara bikin pompador, tapi nanti bakalan gue coba ya, kayak rambut harian gue aja lah gitu Terus disini dia bilang katanya dia pemakaian nomor 1 di Indonesia Jadi gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita cobain ya Kita buka dulu Nah ini tahan kanan ya Oke, kayak tadi ya udah gue bilang Kayak gini teksturnya Oke langsung aja kita ke pencolekannya ya Wah ini ya Gue ngambil satu scoop aja nih, segini Kayaknya kurang banyak Gue tambahin lagi Wah kebanyakan Nah segini ya Oke Ini kalau dari pencolekannya Pas gue colek itu bener-bener gampang banget kayak pomade-pomade water base lainnya Kita aplikasikan Eh belum dia aplikasikan, ini namanya apa namanya Ditaruh di tangan ya Kita gosok-gosok Waktu saat digosok ada terasa sensasi-sensasi dingin Lengket, kalau dibilang lengket ya lengket Tapi gak begitu lengket ya Kalau dari aroma, ini aromanya mirip Suavecito Suavecito Firmhold ya Yang pomade water base yang kayak gitu Ini teksturnya kurang lebih sama Tapi kalau Suavecito bau kolanya tuh lebih nusuk Kalau ini tuh dia Kayak bau parfum-parfum Gatsby pada umumnya Yang wangi-wangi gitu Jadi langsung aja kita aplikasikan ke rambut gue Ini gue sambil lihat sini ya Soalnya ada kamera Oke waktu diaplikasikan ini cukup gampang Tidak terasa susah sama sekali Rambut juga gak ada yang ketarik Dan Lu kalau Lu kalau misalnya pakai pomade itu harus ke semuanya ya Jadi kayak di sebelah sininya nih Terutama tuh di bagian partnya Di bagian partnya nih dikenain Depannya juga Ini kayak di ujung-ujungnya sini nih harus dikenain Sama di sininya Sama di atasnya Itu mah semuanya gak sih? Ya pokoknya semuanya lah Yang penting harus merata banget Sampai Kalau misalnya kalian udah pakai Kalian giniin lagi Kalian pasang lagi Biar Makin Kena Merata Sekarang kita lanjut ke penyisiran Disini gue karena gak ada sisir yang panjang itu Masih ketinggalan di kos-kosan Jadi gue pakai sisir yang ada di rumah nih Kayak sisir biasa lah ya Apaan Oke Langsung aja Set 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 Ini juga pas disisirin tuh gampang banget Asli Gue gak merasa ada kesulitan Sama sekali Oke 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 guys Jadi ini adalah look dari Gatsby Styling Pomade Bisa kalian lihat sendiri Ini bener-bener mengkilat banget Kalau kalian perhatiin banget Ini bener-bener mengkilat Gini scene-nya mantep banget Gila parah Rapi banget Ini menurut gue Kalau buat acara-acara formal gini Cocok banget sih Dan Tadi setelah gue aplikasikan tuh Pas gue Wrap di tangan tuh gampang banget Pas gue aplikasikan juga Dia gak begitu lengket Pas diaplikasiinnya Tapi di tangannya jelas lengket ya Karena kan dia Comet Water Base ya Dan Pas disaat diginiin di tangan Tuh ada sensasi Kayak dingin-dingin gimana gitu Kayak Lagi megang air dingin Terus pas diaplikasiin Ini bener-bener Gampang gitu ya Pas penyisiran juga Gue gak merasakan ada kesulitan Dan gue gak menemukan Adanya rambut rontok Di tangan gue Alias Pomet ini gak ngejambak sama sekali Jadi gue suka banget Sama pomet ini Oke jadi sekarang gue bakal Ngebahas holdnya ini Di rambut gue Kan gue ini udah pake nih ya Selama kurang lebih Satu bulan Kurang lah ya Pas sebulanan gitu ya Pas gue beli Nah gue tuh waktu itu Sempet coba keluar rumah Pake pomet ini Dan kayak gue Seharian gitu lah Dari jam 11 siang Sampai sore jam 6 gitu Nah tapi yang gue Gak begitu seneng Dari pomet ini adalah Dia holdnya tuh Menurut gue Rada kurang gitu ya Jadi pas gue pake tuh Kayak baru gue pake 2 jam 3 jaman aja Dia tuh bener-bener Langsung turun Kayak turunnya bener-bener Ini kan masih tinggi nih Masih keliatan tinggi banget Pas kayak 2 jaman gitu Dia udah mulai turun gitu Nah buat kalian yang pengendara motor Terus pake Pomet kayak gini Kalian pakein helm Ini bener-bener Gak banget guys Ini karena Bener-bener lemah banget Kalo abis dipakein helm Dia bener-bener turun Dan abis itu Kalo kalian mau Restyle lagi Sama sekali gak bisa Nah sekarang ngomongin Kelebihan dan kekurangannya Gue mulai dari Kelebihan dulu ya Pomet ini sangat murah ya Harganya cukup 20-30 ribu aja Di Alphamar Di Alphamidi Atau di Indomaret ya Bisa kalian cari sendiri Nah terus Untuk yang kedua ini Dari packagingnya Menurut gue Cukup rapih ya Menurut gue tuh Gak berlebihan Cukup Ya sesuai dengan harganya ya Ini harganya cuma Segitu tadi Jadi ya Plastik ini menurut gue Cukup enak Karena ringan ya Gue tuh gak begitu suka Tempat pomade gini Yang berat-berat gitu Karena gak enak juga Kalo dipake bepergian Jadi menurut gue Ringan ini adalah Salah satu kelebihannya Terus yang ketiga juga Dia tuh gampang banget Di aplikasikan Di rambut gak lengket sama sekali Dan Gue lupa bilang tadi Ini mudah dicuci Kayak gue tuh baru kena wudu Satu kali Kayak kena air gitu Langsung hilang Dan dia bagus banget Selanjutnya yang gue suka Dari pomade ini adalah Mengkilatnya itu Jadi sesuai yang dia bilang Grease levelnya 3 dari 5 Kalo menurut gue sih Ini gak 3 dari 5 sih Kayak lebih cenderung Ke 5 dari 5 Karena ini kayak Bener-bener Mengkilat banget gak sih Kalo kalian liat nih Dari sini ya Nah sekarang kita bahas Tentang kekurangannya Kekurangan pomade ini Menurut gue Ada di hallnya ya Hallnya disini Dia bilang 5 dari 5 Tapi menurut gue Hall ini paling Cuma sekitar 3 dari 5 lah Atau 2,5 dari 5 Karena kayak gue Baru pake 3 jam awal Dia langsung turun gitu Maksudnya setelah 3 jam pertama Dia langsung turun gitu Pas awal-awal gini sih Oke-oke aja gitu Nah jadi menurut gue Kekurangannya cuma 1 itu ya Cuma di hallnya doang Ya karena Kayak liat kayak gini Sekarang ini masih oke-oke aja Nanti beberapa jam kemudian Dia bakalan turun Turunnya turun banget Gue bilang Oke jadi untuk kesimpulan Dari pomade ini Menurut gue tuh Pomade ini dengan harga 20-30 ribu doang Kalian udah bisa Dapetin rambut Yang kece banget kayak gini Mengkilat banget kayak gini Kalian kalau emang suka mengkilat Produk ini tuh wajib banget dibeli Oke guys Jadi itu aja untuk review Pomade Gatsby Styling Pomade kali ini Makasih banget buat kalian Yang udah nonton video ini Sampai akhir Jangan lupa kalian like Share komen Dan yang pasti Klik tombol subscribe ya Karena dengan subscribe Kalian bisa bantu channel ini Untuk upload lebih rajin lagi Menurut kalian gimana Pomade Gatsby Styling Pomade ini Boleh dong tulis di kolom komentar I'll see you guys on my next video And as always Stay cool and humble Bye bye